Hizbullah telah melakukan serangan terhadap Israel hampir seribu serangan. Pasalnya, pada selasa 6 Februari, Hizbullah telah melakukan setidaknya 962 operasi melawan Israel sejak dimulainya operasi banjir Al-Aqsa. Dikutip dari tribunews.com, setidaknya Hizbullah melakukan 8 serangan setiap harinya. Namun, Hizbullah pernah menyerang Israel sebanyak 26 operasi hanya dalam waktu sehari. Dalam grafik yang diklaim Hizbullah, masing-masing dari 22 pemukim Israel diserang sebanyak 72 kali. Sementara untuk situs militer dan perbatasan Israel lainnya telah diserang ratusan kali. Akibat serangan intens, 43 pemukim Israel telah dievakuasi dan 230 ribu pemukim mengungsi pasalnya, dua platform Iron Dome telah menjadi sasaran hingga tak bisa menangkis serangan Hizbullah. Serangan tersebut juga mengkaibatkan 56 kendaraan militer hancur lebur. Rudal mematikan Hizbullah setidaknya membuat 2 ribu warga Israel tewas. Kondisi ini membuat Israel berada dalam krisis di awal tahun 2024. Sampai jumpa di video selanjutnya.